Menteri ATR BPN Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono menerahkan sertifikat secara langsung kemampuluh-puluh warga desa Kopok, Kabupaten, Bandung. Ahaya meharap atas sertifikat tanah-tih bisa digunakan sehadi hadena lantaran boga ajen-enajen ekonomi selasa hijina bisa dijaminkan ke pihak Banker Modal Usaha. Bari nyusur-nyusur Gangherin, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono secara langsung masrahkan 25 sertifikat tanah program PTSL di desa Kopok, Kabupaten, Bandung. Bari diapingku kepala BPN Kabupaten, Ahaya masrahkan saban sertifikat kaimah warga anus sertifikat tanah-nages Rengse. Bari padung dengan jeng warga, Ahaya meharap atas sertifikat tanah jeng imah-tih digunakan sehadi hadena. Pangnak itu atas sertifikatnya boga ajen ekonomi dumih bisa dijaminkan ke pihak Banker Modal Usaha. Ahaya ngembohan, salilah 100 poin munggaran gawe pihak nabakal memeres tilu komo 4 juta sertifikat tanah warga ngelihatan program PTSL. Dina tahun 2024, pihak naboga target 120 juta sertifikat Rengse turta bisa dipasrahkan ke warga. Ah, sebetulnya banyak sekali. Sebagai gambaran ya Bapak Ibu, saya baru saja menuntaskan 100 hari kerja. Belum apa-apa, tetapi boleh saya laporkan di sini bahwa dalam 100 hari itu terjadi penambahan sekitar 2,4 juta tanah atau bidang tanah yang sudah didaftarkan dan juga disertifikatkan. Nah, kita ingin terus mengejar sampai dengan akhir tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai target 120 juta bidang tanah se-Indonesia yang kemudian sudah didaftarkan dan juga seiring dengan itu disertifikatkan atau sudah didistribusikan kepada masyarakat luas. Lianti ngebagikan sertifikat ke warga AHYG nuluikan kunjungan Gawena ke Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN ke Bupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV